Tapi yang tidak diketahui Kincuan adalah bahwa bahaya yang lebih besar sedang mendekatinya. Tentu saja, dia tidak tahu apakah ini dianggap bahaya. Lagi pula, kemampuan pertahanan diri Kincuan sangat kuat. Kali ini, sekte kegelapan dari sembilan wilayah hanya menjadikannya sebagai target mereka. Klan P tidak bergerak selama beberapa hari. Ini memungkinkan Kincuan menghela nafas lega. Mungkin mereka benar-benar berencana untuk bergerak setelah dia pergi ke Akademi Tianwu. Namun, beberapa hari ini, Kincuan merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah dia sedang diawasi. Perasaan ini sangat redup, sangat redup sehingga dia bahkan tidak ingin menggunakan seni surganya untuk mencarinya. Dia mengira itu karena dia dalam bahaya dan merasa tertekan. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan ini semakin kuat dan kuat. Pada titik ini, Kincuan tahu bahwa dia tidak sedang berhalusinasi. Oleh karena itu, dia membuka mata dewa emasnya dan memindai area di sekitarnya. Dengan ini, Kincuan mengerutkan kening. Seseorang memasuki visi Kincuan. Orang ini adalah orang yang sangat biasa di mata Grand Elder. Nyatanya, dia tampak seperti pria parubaya biasa yang tidak mengetahui teknik bela diri apapun. Karena itu, Kincuan tahu bahwa ada sesuatu yang aneh pada orang ini. Selain itu, itu hanya salah persepsi bahwa orang ini tidak mengetahui teknik bela diri apapun. Kincuan tahu bahwa orang ini memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Dewa surgawi, jauh lebih kuat dari Pei Yin Feng. Orang ini datang untuknya. Namun, Kincuan tidak tahu siapa orang ini. Awalnya, Kincuan berencana untuk menyelesaikan skor dengan Grand Elder setelah dia mencapai alam surgawi abadi. Tapi sekarang, sepertinya dia harus membawanya ke depan. Kalau tidak, akan merepotkan baginya untuk memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya. Kincuan langsung menuju Grand Elder. Karena dia telah melihatnya, tidak ada gunanya mengingatkan Grand Elder. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak peduli. Dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia berjalan ke Manor Grand Elder. Dengan mata-mata Dewa Emas menutupi dirinya, dia segera bertemu satu sama lain. Ketika Grand Elder melihat Kincuan, dia menghindari kontak mata. Untuk sesaat, dia panik. Lagi pula, itu adalah tabu besar untuk meminta bantuan sekte kegelapan dari sembilan wilayah. Jika ini diketahui, dia tidak akan ditoleransi di lingkaran ini. Kakak ketiga, berjalan mendekat. Ketika dia melihat Kincuan, dia menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka Grand Elder bisa melihat kepanikan di wajahnya. Bukan masalah besar bagi orang asing untuk muncul di tempat tetua agung. Hanya saja Kincuan merasa sedang diawasi sebelum dia menggunakan Golden Divine Eyes untuk memastikan sesuatu. Namun, sekarang dia melihat ekspresi dari penatua agung dan kakak ketiga, dia tahu bahwa tebakannya benar. Saat ini, Kincuan tidak perlu bersikap sopan. Dia tidak melihat pria paruh baya itu. Sebaliknya, dia melihat ke saudara ketiga dan berkata, Awalnya, saya berencana untuk menyelesaikan masalah di antara kita nanti dan membiarkan Anda menikmati beberapa hari lagi, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu untuk itu. Sekarang Kincuan mengatakan ini, Grand Elder dan Third Brother tidak bisa membantah. Mereka sama sekali bukan tandingan Kincuan. Namun, dengan adanya pria paruh baya, mereka lebih percaya diri. Kincuan, kamu terlalu sombong. Ini bukan tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam. Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku karena tidak sopan. The Great Elder mengudara sebagai senior dan memarahi Kincuan. Kincuan mencibir pada Grand Elder. Apakah kamu sudah selesai? Hah! Penatua Agung tertegun. Huff! Kamu tidak tahu tempatmu. Kincuan, lebih baik kamu memikirkan bagaimana kamu akan bertahan hidup hari ini. Grand Elder berkata dengan dingin. Pada saat ini, pria paruh baya yang tidak berbicara berdiri dan berjalan menuju Kincuan. Dia tidak tinggi. Bahkan, dia agak pendek. Tingginya kurang dari 1,7 meter dan terlihat agak kurus. Namun, Kincuan tahu bahwa ototnya seperti baja. Mereka sangat ketat dan memiliki daya ledak yang luar biasa. Matanya tenang dan auranya biasa saja. Namun, Kincuan masih mencium bau darah yang kuat. Itu bahkan lebih kuat dari bau hades yang hidup. Ini berarti bahwa orang tersebut telah membunuh lebih banyak orang daripada hades yang masih hidup. Dari temperamen dan aura-orang ini, Kincuan dapat dengan mudah menebak bahwa orang tersebut menempuh jalan pembunuhan. Selain itu, itu adalah jalan seorang pembunuh. Siapa kamu? Kincuan menatap pria paruh baya itu dan bertanya. Jangan tanya apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Ketika kamu mati, kamu secara alami akan tahu. Pria paruh baya itu membuka mulutnya. Suaranya agak serak, tapi agak magnetis. Itu tidak terlalu tidak menyenangkan, tetapi juga tidak menyenangkan. Kincuan tidak menyangka pihak lain begitu sok. Dia mencibir dan berkata, aku khawatir aku tidak akan tahu siapa kamu setelah kamu mati. Pria paruh baya itu tertegun. Bualan yang tak tahu malu. Jika kamu bisa membunuhku, aku akan memberitahumu identitasku sebelum aku mati. Itu pasti akan memberimu kejutan. Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk mengatakannya. Kupikir lebih baik kamu mengatakannya sekarang. Apakah kamu punya keinginan atau pesan lain? Hem, buatlah surat wasiat. Kamu pasti akan mati di sini hari ini. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Oke, mari kita akhiri ini. Pria paruh baya itu bergerak dan langsung menuju Kincuan. Dia memiliki aura misterius dan kekuatan misterius di tubuhnya. Dia sangat cepat. Ini mungkin salah satu karakteristik terbesarnya. Cepat. Tidak hanya dia cepat, tetapi teknik gerakannya juga mengejutkan. Ini menyebabkan mata Kincuan menyala. Namun, hanya itu yang bisa dia lakukan. Alasan mengapa mata Kincuan berbinar dan dia terkejut adalah karena dia merasa bahwa kemampuan lawannya ini dapat menyatu dengan teknik gerakannya sendiri. Kombinasi dari Golden Divine Eyes dan kecepatan Kincuan sendiri memberinya keunggulan dalam hal kecepatan. Meskipun lawannya berada di Heaven Celestial Stage dan merupakan kultifator tipe kecepatan, dia masih tidak dapat mengejar Kincuan dalam hal kecepatan. Kecepatan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dipatahkan. Jika dia memiliki keunggulan kecepatan, dia bisa menyerang dan mundur. Menempa palu pedang dewa. Tidak diketahui kapan Kincuan telah memegang palu pedang penempaan dewa di tangannya. Dia langsung menghancurkannya tanpa menahan. Serangan ini cepat dan kejam. Palu itu tidak ada habisnya. Serangan Kincuan sepada tetesan air hujan. Dia tidak memberi lawannya waktu untuk bernapas. Kecepatannya semakin cepat dan semakin cepat, dan kekuatannya semakin kuat dan kuat. Yin dan Yang menempa palu dewa. Memukul Yin dan Yang, mengubah batu menjadi emas, ini semua adalah hal-hal kecil yang dapat diakumulasikan secara perlahan. Rasanya seperti merebus katak dalam air hangat. Awalnya dia tidak merasakannya, tetapi ketika dia merasakannya, sudah terlambat. Begitu pria parubaya itu mulai berkelahi, dia menemukan bahwa dia telah bertemu dengan lawan yang tangguh. Dia tidak menyangka Kincuan begitu cepat. Salah satu kekuatannya adalah kecepatan, tetapi sekarang keunggulan ini telah hilang. Tapi dia tetap tidak panik atau khawatir, karena dia masih punya keuntungan kedua. Pertempuran berlanjut. Semakin lama, semakin dia terkejut. Dia berada di Heaven Celestial Stage, tapi dia tidak bisa mengalahkan Heaven Celestial Stage setengah langkah. Itu sangat memalukan. 1942 Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika dia tidak bisa mengalahkan seorang pria di tahap surgawi-surga setengah langkah. Dia tahu bahwa ada orang jenius di dunia ini, tetapi dia belum pernah bertemu satupun. Meskipun dia percaya bahwa ada orang-orang jenius, dia tidak percaya bahwa dia akan bertemu dengan orang-orang jenius. Lagi pula, orang jenius seperti itu langkah, dan dia tidak bisa bertemu dengan orang yang setingkat dengannya. Tapi sekarang, dia telah menemuinya. Dia menganggap dirinya jenius. Bahkan jika dia bukan super jenius, dia tetaplah salah satu jenius di dunia ini. Tapi sekarang, dengan kekuatan Heaven Celestial Stage, dia tidak bisa mengalahkan makhluk yang setengah langkah di Heaven Celestial Stage. Dia bukan kultifator terlemah di Heaven Celestial Stage, Selain itu, ada celah yang tidak dapat diatasi antara tahap surgawi-surga setengah langkah dan tahap surgawi-surga. Bahkan seorang jenius yang tiada taranya tidak akan mampu mengatasi celah ini. Tapi sekarang itu tidak mungkin. Seseorang telah mengatasinya, dan itu adalah seorang pria yang sangat muda. Dia tidak bisa menerimanya. Itu seperti orang dewasa dikalahkan oleh pria dewasa yang kuat dan kuat. Tubuh pria parubaya itu sedikit tidak nyaman, dan perasaan tidak nyaman ini semakin kuat dan kuat. Saat dia bertarung dengan kincuan, dia sepertinya menyadari sesuatu. Ekspresinya berubah, dan dia mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, cahaya cian menyala di tubuhnya, dan sebagian besar ketidaknyamanannya hilang. Dia menatap kincuan dengan dingin. Kincuan tidak terburu-buru. Sekarang dia telah mengetahui kekuatan lawannya, dan dia yakin bisa mengalahkannya. Kekuatannya saat ini berada di tahap surgawi-surga setengah langkah, dan tidak terlalu banyak tekanan baginya untuk berurusan dengan seorang kultifator biasa di tahap surgawi-surga. Pria parubaya itu dalam dilema. Dia tidak tahu apakah dia harus pergi atau tinggal. Pertarungan sebelumnya membuatnya merasa akan sulit untuk mengalahkan lawannya. Dia punya kartu truf, tapi ada harga yang harus dibayar untuk menggunakannya. Harganya pun tidak hanya fisik, tapi juga lainnya. Sudah kejam menggunakan kartu trufnya. Jika dia menggunakan kartu trufnya, dia akan sangat lemah. Jika dia tidak bisa membunuh lawannya, dia pasti akan mati. Tapi dia tidak tahu apakah dia bisa membunuh lawannya jika dia menggunakan kartu trufnya. Dia tidak 100% yakin, jadi dia ragu-ragu. Selain itu, dalam pertarungan antara seniman bela diri, jika satu pihak menggunakan kartu truf mereka, maka pertarungan tersebut akan benar-benar menjadi pertarungan sampai mati. Jika dia ingin melarikan diri sekarang, Kincuan mungkin tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikannya. Namun, jika dia menggunakan kartu trufnya, maka dia pasti akan dihentikan oleh Kincuan meski dia tidak bisa membunuh lawannya. Lagi pula, jika seseorang menggunakan gerakan pembunuh di pihak lain dan ingin membunuh pihak lain, maka pihak lain pasti tidak sopan, dan situasinya akan menjadi hidup dan mati. Alasan utamanya adalah dia tidak 100% yakin dia bisa membunuh Kincuan. Kalau tidak, dia tidak akan ragu-ragu. Oleh karena itu, wajar jika pihak lain ingin membunuhnya. Dalam keadaan normal, selama Kincuan memiliki kemampuan untuk membunuhnya, dia tidak akan menahan diri. Saat ini, Kincuan sedang memikirkan cara membunuhnya. Sebenarnya dia sudah punya cara, dan itu bukan hanya satu. Namun, pada akhirnya, dia masih ingin mencoba Golden Dragon Finn miliknya. Setelah menerobos ke Great Dawn of Divine Dragon, dia tidak menggunakan kemampuan serba guna ini. Kemampuan ini adalah kombinasi dari kontrol dan mematikan. Kekuatan dan kepraktisannya yang menakutkan membuat Kincuan merasa bahwa itu pasti akan berada di tiga besar. Kemampuan ini bisa digunakan secara instan. Melawan-lawan dari alam yang sama, atau mereka yang sedikit lebih lemah, atau bahkan mereka yang tidak lebih kuat darinya, dia bisa langsung membunuh mereka. Dao Besar Naga Ilahi telah menembus ke alam kesempurnaan. Kincuan tidak tahu seberapa cepat Golden Dragon Finn sekarang. Kelemahan Golden Dragon Finn masih kecepatannya. Jika Golden Dragon Finn dapat mencapai targetnya, Kincuan merasa bahwa dia dapat berjalan tanpa hambatan. Kegigihan dan ketajaman Golden Dragon Finn benar-benar tak terbayangkan. Bahkan jika alam kultifasi lawan jauh lebih tinggi dari Kincuan, begitu pohon anggur naga emas mengikat mereka, mereka hanya bisa menunggu kematian. Melihat pria parubaya yang ragu-ragu itu, mata Kincuan berbinar. Kemudian, dia pindah, transposisi sembilan istana. Kecepatan kemampuan ini tak tertandingi. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menggunakan Divine Dragon Strike. Kecepatan Kincuan terlalu cepat. Saat dia bergerak, serangan naga ilahi telah digunakan. Dalam sekejap, dia muncul di depan pria parubaya itu dan meledakkan serangan naga ilahi. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Serangan Kincuan terlalu tajam. Jadi, dia secara naluriah mundur. Pada saat ini, Kincuan mengangkat tangannya yang lain. Anggur naga emas. Itu diam. Tak hanya itu, Kincuan juga menambahkan sedikit prediksi. Bagaimanapun, pria parubaya itu mundur. Dia harus menghitung ukuran anggur naga emas dan juga mempertimbangkan kecepatan anggur naga emas. Apalagi jika Golden Dragon Finn cepat. Dengan demikian, ketika Golden Dragon Finn Kincuan ditembakkan, kebetulan menutupi pria parubaya itu. Kincuan khawatir jika Golden Dragon Finn terlalu cepat dan langsung menggunakannya. Itu akan terlalu cepat dan dia akan membuat kesalahan dalam penilaian. Kalau begitu, dia tidak akan bisa menahan pria parubaya itu. Hah. Ketika Kincuan melihat anggur naga emas mengjulang ke langit, matanya berbinar. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Begitu cepat. Itu terlalu cepat. Golden Dragon Finn sangat cepat sehingga Kincuan tidak dapat menerimanya. Itu sangat cepat. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan bisa mengelak dari Golden Dragon Finn-nya. Pria parubaya ini tidak bisa mengelak dan langsung terikat. Mengikat. Mengikat. Dengan pemikiran dari Kincuan, Golden Dragon Finn yang keras menegang. Rasanya seperti banyak pisau mencekiknya. Itu tak terkalahkan. Kekuatan, tingkat ketangguhan, dan ketajamannya seperti banyak pisau dewa emas. Ah. Pria parubaya itu berteriak keras. Namun, dia hanya berteriak sebentar sebelum tidak ada lagi suara. Dia berubah menjadi botol darah. Kemudian, bahkan darahnya hilang. Semuanya menghilang. Dia langsung dicekik sampai mati. Meskipun Kincuan telah memikirkannya, dia masih terpanas saat itu terjadi. Itu terlalu mendominasi. Namun, dia menyukainya. Kaki The Great Elder gemetar. Pada saat ini, dia sepertinya ingin lari. Namun, kakinya tidak bisa bergerak. Bukan karena pikirannya lemah, tetapi dia merasa kematian terlalu dekat dengannya. Siapa orang itu? Kincuan bertanya dengan tenang. Siapa? The Great Elder tertegun. Iya, orang itu disewa olehmu untuk berurusan denganku. Kincuan berkata dengan tenang. Pria parubaya itu meninggal sedikit tidak adil karena dia bahkan tidak bisa menggunakan kartu trufnya. Salah satu kartu trufnya adalah racun. Namun, dia meninggal sebelum dia bisa menggunakannya. Ketika Penatua Agung mendengar pertanyaan Kincuan, senyum sombong muncul di wajahnya. Siapa dia? Dengarkan baik-baik. Dia berasal dari Sekte Kegelapan Sembilan Wilayah. Anda membunuh seseorang dari Sekte Kegelapan Sembilan Wilayah. Tunggu saja mati. Kamu menyewa seseorang dari Sekte Kegelapan Sembilan Wilayah untuk berurusan denganku. Wajah Kincuan langsung berubah dingin. 1943. Grand Elder sudah gila. Dia tahu bahwa garis keturunannya berada di ambang kehancuran, jadi dia tidak takut mengungkap fakta bahwa dia telah menyewa Sekte Kegelapan untuk membunuh Kincuan. Lagi pula, belum lagi keluarganya sendiri, bahkan jika dia ingin berurusan dengan keluarga lain di dunia ini, dia tidak bisa menyewa Sekte Kegelapan. Ini adalah aturan tidak tertulis, aturan tidak tertulis. Mempekerjakan orang dari Sekte Kegelapan adalah tabu besar, dan dia akan dikeroyok. Sekarang, Tetua Agung telah mempekerjakan orang-orang dari Sekte Kegelapan untuk menangani keluarganya sendiri. Ini pasti tidak akan ditoleransi. Grand Elder, beraninya kamu. Orang Tua itu dan yang lainnya masuk. Mereka telah mendengar percakapan antara Kincuan dan Grand Elder, dan wajah mereka pucat pasi. Orang harus tahu bahwa Kincuan tidak mati karena kekuatannya. Jika Sekte Kegelapan berhasil dan membunuh Kincuan, apa akibatnya? Oleh karena itu, lelaki tua itu sangat marah, dan dia menyerang tanpa ampun. Mengaum. Suara angin bersiul terdengar di udara, menyebabkan dunia menjadi gelap. Basis kultifasi lelaki tua itu telah mengejutkan Kincuan. Baru sekarang Kincuan menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan lelaki tua itu. Garis keturunan lelaki tua itu lemah, tapi dia masih bisa menjadi Patriark. Alasan terbesar kenapa dia bisa menjadi Patriark adalah karena dia cukup kuat. Grand Elder telah menyembunyikan kultifasinya selama ini, dan sekarang dia menggunakannya. Sayangnya, dia masih kurang dibandingkan dengan lelaki tua itu. Mereka tidak berada di level yang sama, dan perbedaannya terlihat jelas setelah pertukaran ini. Grand Elder selalu merasa bahwa dia lebih kuat dari kepala keluarga, tetapi setelah pertukaran ini, dia menyadari bahwa dia masih kurang. Kesenjangannya sangat besar, dan dia frustrasi. Kerubah tua ini telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Engah. Setelah tiga gerakan, lelaki tua itu mendaratkan telapak tangannya di dadanya. Telapak tangan penekan gunung Klan Khin. Ini adalah salah satu teknik telapak tangan dari Klan Khin. Kekuatannya seberat gunung. Setelah penguasaan, serangan telapak tangan akan seperti gunung. Tentunya gunung ini juga terbagi berdasarkan ukuran dan wilayah. Telapak tangan orang tua itu cukup kuat untuk mengenai Grand Elder. Dia telah berkultivasi sepanjang hidupnya, maju dengan mantap dan mantap. Yuan Khin-nya sangat tebal. Pada usia ini, di dunia ini, dia telah melihat banyak hal. Oleh karena itu, ia juga memiliki terobosan dan pemahaman yang unik dalam teknik budidaya dan keterampilan pertempurannya. Misalnya, untuk tapak penekan gunung Klan Khin, telapak tangan orang tua itu telah melampaui tingkat mengangkat ringan dalam berat. Ini adalah transendensi sejati, memasuki dunia yang mendalam. Atau bisa dikatakan bahwa dia sudah mengintip ke sudut telapak langit dan bumi. Ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada temperamen, mentalitas, pengalaman, identitas, dan status seseorang. Faktor-faktor ini sangat penting, dan lelaki tua itu kebetulan cocok. Oleh karena itu, dia telah membudidayakan telapak penekan gunung Klan Khin ke tingkat yang luar biasa di mata kebanyakan orang. The Great Elder benar-benar tertahan oleh langkah tuan-tua. The Great Elder tidak bisa mematahkan langkah ini sama sekali. Di hadapan kekuatan absolut, semua teknik tidak berguna. Pada saat ini, Third Brother muncul, mendukung Great Elder. Matanya bergeser saat dia menatap Khin Lang. Khin Lang, saat itu, akulah yang mengirimmu ke titik kematian aku puntur langit dan bumi, dan aku juga yang melukai wanitamu. Bagaimana? Hari ini, apakah kamu ingin mengadakan pertikaian dan melihat siapa yang lebih kuat, anak haram seperti kamu atau aku? Kakak ketiga, memandang Khin Lang dengan provokatif. Pada saat ini, Khin Chuan maju selangkah. Tangannya secepat angin, begitu cepat sehingga banyak orang bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Setelah itu, suara renyah terdengar. Pak, sepotong sampah seperti kamu berani menantang ayahku. Saat itu, kamu melukai ibuku. Biarkan saya membalas dendam atas hutang ini. Suara Khin Chuan terdengar. Tamparan ini bisa dikatakan sangat ganas. Wajah, kakak ketiga, langsung membengkak, dan hidung serta mulutnya berdarah. Telinganya juga pecah. Tamparan dari Khin Chuan ini langsung melumpuhkan salah satu telinganya. Juga, lebih dari separuh gigi di mulutnya telah tanggal, hancur. Pada saat ini, otak, kakak ketiga, berdengung. Tamparan dari Khin Chuan itu tidak dieksekusi dengan kekuatan penuhnya. Jika tidak, dia bisa saja langsung membunuh lawannya. Terkadang, jika dia langsung membunuh lawannya, itu akan terlalu mudah baginya. Kakak ketiga, tidak bisa dihibur. Dia tidak menyangka kecepatan Khin Chuan bisa begitu cepat. Meskipun ada elemen tertentu dari serangan diam-diam, dia sebenarnya tidak bisa menghindarinya. Apalagi tamparan ini adalah senjata suci yang tajam. Bagaimana jika itu adalah senjata tajam? Bukankah itu bisa langsung memotong selangkangannya? Semakin, kakak ketiga, memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Meskipun dia tahu bahwa hari ini pasti akan sangat menyedihkan, dia sebenarnya tidak ingin mati. Paling-paling, dia hanya akan menderita beberapa luka dan kehilangan beberapa status. Khin Lang tersenyum saat melihat Khin Chuan yang bersemangat tinggi. Dia merasa sangat bahagia. Putranya sudah bisa berdiri di depannya, melindunginya dari angin dan hujan. Adapun nalan huang, perasaannya bahkan lebih dalam. Saat itu di klan Divine Phoenix, Khin Chuan telah melakukannya. Sekarang, dia secara alami merasakannya lagi. Namun, dia merasa sedikit melankolis, dia terus merasa bahwa Khin Chuan akan pergi. Dia tahu bahwa putranya sangat luar biasa, tidak mungkin dia terikat pada satu tempat. Nyatanya, dia hanya ingin putranya tinggal di sisinya selama beberapa hari lagi. Di masa lalu, dia tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, menyebabkan dia menderita. Ketika dia membutuhkannya, dia tidak ada di sisinya. Sekarang, dia selalu merasa sangat bersalah. Rasa bersalah ini tidak bisa hilang. Bahkan jika Khin Chuan tidak memiliki perasaan buruk terhadapnya, masih sangat sulit baginya untuk bisa benar-benar alami. Misalnya, ketika dia memeluknya, mengusap kepalanya, dan bahkan memegang tangannya, itu karena dia merasa berhutang sesuatu padanya. Oleh karena itu, dia tidak bisa melakukannya dengan bebas. Dia bisa merasakan bahwa putranya benar-benar tulus. Dia benar-benar tidak memiliki kesalahpahaman dengannya. Dia bahkan mencoba menghiburnya berkali-kali. Misalnya, beberapa kata yang dia ucapkan masih diingat olehnya. Kita adalah ibu dan anak yang terhubung oleh darah. Aku adalah darah dan dagingmu. Saat itu, bukan kamu yang meninggalkanku. Kamu juga terluka. Bukankah itu hasil terbaik bagi kita untuk bisa bertemu lagi? Ibu, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu adalah ibu terbaik. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan sering kembali. Aku bisa berjanji padamu kapanpun. Aku akan kembali menemuimu dan ayah. Aku punya kemampuan untuk melakukannya. Ibu, kamu tak tergantikan di hatiku. Dengan adanya kamu, aku merasa ada tempat paling hangat dan paling bahagia di dunia ini. Nalan Huang memikirkan beberapa kata kincuan. Dia linglung. Dia tersenyum tapi matanya sedikit merah. Bocah busuk ini, surga telah memberiku anak yang baik. Pada saat ini, Kin Lang memegang tangannya. Dia tahu apa yang dia pikirkan. Nalan Huang memelototi Kin Lang dengan kesal. Kin Lang tersenyum pahit. Pada saat ini, hasil pertempuran telah diputuskan. The Great Elder dan Third Brother sudah mati. Meminta sekte kegelapan dari sembilan wilayah untuk berurusan dengan kincuan tidak bisa dimaafkan. Selain itu, dia telah melukai ibunya dan memaksa ayahnya masuk ke gua kematian langit dan bumi. 1944. Pembalasan harus dilakukan. Tapi membunuh orang-orang dari sekte kegelapan sembilan wilayah membuat hati banyak orang berat. Sebelum gelombang sebelumnya meredah, gelombang lain telah muncul. Keluarga Pei dan keluarga Si di Akademi Tianwu belum ditangani. Sekarang, mereka telah memprovokasi sekte kegelapan dari sembilan wilayah yang bahkan lebih menakutkan. Sekte kegelapan dari sembilan wilayah jauh lebih kuat dari kedua keluarga itu. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Tentu saja, ini mengacu pada sekte kegelapan dari sembilan wilayah. Sekte kegelapan dari sembilan wilayah yang menyerang kincuan hanyalah cabang dari sembilan wilayah. Mungkin tidak lebih kuat dari keluarga Pei dan keluarga Si. Tapi ada pohon besar di belakangnya, pohon besar. Meskipun sekte kegelapan dari sembilan wilayah bergantung padanya, kematian satu orang bukanlah masalah besar bagi sekte tersebut. Bahkan untuk sekte kegelapan dari sembilan wilayah, itu bukan masalah besar. Tapi jika misinya gagal, kincuan masih akan diburu. Ini adalah aturan dari sekte kegelapan dari sembilan wilayah. Sebenarnya, kincuan menghela nafas lega. Lagipula, target pihak lain adalah dia. Ketika dia pergi ke Akademi Tianwu, sekte kegelapan dari sembilan wilayah juga akan menargetkan Akademi Tianwu. Tidak peduli apa, dia akhirnya bisa mengambil nafas sekarang. Kali ini, masalahnya kurang lebih diselesaikan. Setidaknya di masa depan, dia yang akan menghadapinya. Kincuan tidak takut akan masalah. Dia takut orang-orang di sekitarnya akan menjadi sasaran. Jika ada kesalahan atau kelalaian, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Untungnya, meski situasinya buruk, tidak seburuk yang dia bayangkan. Dia mendapat banyak manfaat dari rangkaian acara ini. Dapat dikatakan bahwa kekayaan datang lebih dulu, dan peluang datang di tengah bahaya. Kekuatannya sudah setengah langkah menuju tahap surgawi abadi. Dia hanya selangkah lagi dari menerobos. Tetapi langkah ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Dalam situasi ini, Kincuan tidak khawatir. Dia pasti akan menerobos. Itu hanya masalah waktu. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Kincuan. Dia mengolah dan mengarang pil. Umur lelaki tua itu masih sangat panjang, dan kultivasinya sangat kuat. Sebelumnya, Kincuan tidak tahu, tapi sekarang, dia telah meramu beberapa pil berharga. Formula pil dan ramuan obat semuanya dari klan Kin, jadi dalam beberapa hari terakhir, kekuatan banyak orang di klan telah meningkat pesat. Garis keturunan Grand Elder telah selesai. Sekarang, garis keturunan lelaki tua itu seperti matahari tengah hari. Meskipun mereka tidak memiliki banyak orang, masing-masing dari mereka adalah seorang ahli. Yang terpenting, mereka memiliki Kincuan. Pada saat ini, pengaruh Kincuan pada keluarga Kin dan garis keturunan ini bahkan lebih besar daripada pengaruh Tuan-Tua. Tuan-Tua sekarang mendukung keluarga Kin dan garis keturunan mereka, tetapi di masa depan, mereka harus bergantung pada Kincuan. Seperti kata pepatah, kekayaan tidak bertahan lebih dari tiga generasi. Generasi pertama berjuang untuk negara, sedangkan generasi kedua memiliki titik awal yang lebih tinggi. Mereka kekurangan perjuangan semacam itu, tidak takut akan kesulitan dan kematian, maju melalui peluang. Tanpa semangat seperti itu, mereka secara alami akan menurun. Ini adalah tren yang tak terhindarkan. Ketika sampai pada generasi ketiga, mereka akan terlampaui, bahkan menjadi batu loncatan. Oleh karena itu, banyak klan besar hanya dapat bertahan selama beberapa ratus tahun. Begitu generasi itu mati, klan juga akan menurun. Jika beruntung, mereka bisa bertahan selama beberapa tahun, lalu perlahan bergerak. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan menghilang. Ini adalah kasus untuk sebagian besar klan. Seperti bunga mekar dan layu, bunga mekar dan layu, siang dan malam sili berganti, awan berkumpul dan awan menyebar, bunga mekar dan layu, ini tidak dapat dihindari. Beberapa klan besar dengan sejarah panjang berbeda. Mereka berkembang, memiliki warisannya sendiri, dan juga memiliki pelatihannya sendiri. Ini sangat berbahaya, tetapi visi klan besar lebih luas, jadi ini sangat ketat. Karena itu, di setiap generasi klan besar, banyak orang akan mati. Tapi ini juga satu-satunya cara untuk membiarkan klan bertahan lebih lama. Tanpa pertempuran yang sebenarnya, tanpa pelatihan, hampir tidak ada orang yang bisa bangkit dan menjadi ahli sejati yang tak tertandingi. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang 10 ribu orang. Ini adalah tes darah. Saat ahli yang kuat muncul, dia akan ditemani oleh segunung tulang di sepanjang jalan. Oleh karena itu, banyak ahli dan klan yang kuat akan mundur dengan gagah berani. Begitu mereka menemukan bahwa mereka atau klan mereka sendiri memiliki kekurangan yang tidak dapat diubah, mereka akan segera mengasingkan diri jika mereka masih memiliki kemampuan, atau meninggalkan dunia ini. Ini juga untuk bertahan hidup, tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar dapat mundur dengan berani. Berdiri dalam posisi tertentu, yang satu tidak mau, dan yang lain terkadang tidak berdaya, tidak sesuai dengan kata-katanya sendiri. Di dunia ini, tidak peduli di posisi apa kamu berdiri, hanya ada sedikit orang yang benar-benar bisa melakukan apa yang mereka suka tanpa dibatasi. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang benar-benar dapat melakukan apa yang mereka suka. Ini adalah dunia penuh warna yang saling terkait satu sama lain. Akan selalu ada orang yang akan menahan Anda. Ada yang memaksa, ada yang pasif, ada yang mau, dan ada yang tidak berdaya. Banyak hal telah berubah menjadi lebih baik. Kincuan juga sangat senang. Dengan cara ini, ketika dia pergi, dia akan merasa lebih nyaman. Semua hal baik harus berakhir. Kincuan merasa kultifasinya akan segera menerobos. Nyatanya, dia tidak pernah sengaja menerobos, karena jika dia tidak menerobos, Kincuan akan merasa nyaman tinggal di sini. Terkadang seperti ini, lebih tergesa-gesa, kecepatan lebih sedikit. Tetapi jika Anda tidak mau, tidak bertanya, dan tidak memaksa, Anda secara alami akan menerobos. Inilah yang terjadi pada Kincuan, dalam dua bulan. Dua bulan kemudian, Kincuan masih mengantar kesengsaraan hidup dan matinya sendiri, kesengsaraan hidup dan mati dari alam surgawi. Kali ini jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Terkadang, seperti ini, mengejutkan tetapi tidak berdaya. Kesengsaraan hidup dan mati adalah yang terbesar yang pernah dilihat Kincuan dalam beberapa tahun ini. Tapi sekarang, kultifasi Kincuan dan kekuatan tubuhnya, serta kecepatan dan kekuatannya, tidak sama seperti sebelumnya. Jadi, saat melihat petir besar itu, dia sangat tenang, tanpa panik sedikitpun. Meretih. Petir di langit terus berjatuhan. Suara keras itu dan pemandangan yang menakutkan itu. Setiap petir yang jatuh sepertinya mampu menembus bumi dan menghancurkan gunung. Serap, serap, perkuat. Kincuan sangat santai, dan dia sangat puas. Kekuatannya tumbuh sedikit demi sedikit, dan tidak ada kecelakaan. Sangat lancar, dia tiba di gelombang petir ke sembilan. Kali ini sedikit tidak terduga karena dia belum menemukan petir yang cocok. Sekarang, waktu sebelum gelombang petir ini sangat singkat. Faktanya, Kincuan, yang telah mengalami banyak kesengsaraan hidup dan mati, telah mengalami situasi seperti itu beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia aman. Tapi setiap kali, dia gelisah. Saat ini, Kincuan sangat fokus, bahkan dengan Deat Exumption Medallion, dia tidak berani ceroboh. Sebenarnya, Deat Exumption Medallion tidak benar-benar melindungimu dari kematian. Itu hanya bisa memblokir serangan fatal. Adapun berapa banyak yang bisa diblokir, tidak jelas. Ketika serangannya terlalu kuat, itu bisa mematahkan Deat Exumption Medallion, membunuh orang yang membawanya. 1945 Waktu hampir habis. Kincuan melihat sekeliling dan siap menemukan seseorang untuk diserang. Jika dia tidak menyerang sekarang, dia akan gagal. Daripada gagal seperti itu, dia mungkin juga mengambil risiko. Eh, petir emas muncul. Ya, itu agak tebal. Menemukan satu bukanlah intinya. Intinya adalah petir ini lambat dan tampak seperti naga, hidup dan hidup. Meski terlihat lambat, itu relatif. Bahkan, itu sudah sangat cepat. Mata Kincuan berbinar, tapi dia ragu-ragu. Bahaya dan peluang biasanya hidup berdampingan di tempat yang tidak diketahui. Saat ini, Kincuan tidak tahu apakah dia harus mengambil risiko atau tidak. Dia sudah memutuskan untuk mengambil risiko. Bagaimanapun, setiap kesengsaraan hidup dan mati memiliki 10 gelombang petir. Mustahil untuk menjadi sempurna setiap saat. Jadi, dalam keadaan normal, setiap kesengsaraan hidup dan mati adalah sebuah risiko. Kesengsaraan hidup dan mati, seperti namanya, adalah kesengsaraan hidup dan mati. Dapat dikatakan bahwa setidaknya ada 50% kemungkinan kematian. Dengan pemikiran ini, Kincuan tidak ragu dan langsung bermandikan petir kemasan yang terlihat seperti naga. Selain itu, Kincuan memiliki ibu kota yang bisa dibanggakan. Tubuhnya kuat. Tubuhnya sekarang lebih kuat dari biasanya. Bersama dengan naga dan Phoenix menguntungkan, kepercayaan dirinya sangat meningkat. Begitu dia bersentuhan dengan kilat emas, tubuh Kincuan bergetar dan ekspresinya berubah. Aku sudah terlalu jauh. Inilah yang dipikirkan Kincuan. Karena begitu dia masuk, tubuhnya tidak bisa bergerak. Tidak hanya itu, petir emas memasuki tubuhnya seperti pisau tajam. Perasaan itu membuat Kincuan, yang memiliki daya tahan tinggi, langsung berkeringat dingin. Pakaiannya basah kuyuk dalam sekejap. Ini bahkan setelah kemampuannya yang kuat mengimbangi sebagian besar kerusakan. Memikirkannya, jika bukan karena naga dan Phoenix yang menguntungkan, Kincuan tidak tahu apakah dia akan langsung gagal atau bahkan mati. Bahkan medali emas pembebasan kematian mungkin tidak bisa melindunginya. Lagi pula, saat ini tidak terlihat optimis karena dia tidak tahu apakah dia bisa menanggungnya. Sambil menggertakkan giginya, Kincuan tidak membiarkan dirinya berpikir terlalu banyak. Tapi dia harus memandu kilat emas untuk meredam otot, tulang, daging, organ, kulit, del. Jadi, dia harus merasakannya perlahan. Merasa seolah-olah pisau yang sangat tajam terus-menerus mengiris tubuhnya, rasanya seolah-olah segala sesuatu di dalam tubuhnya sedang dicincang. Rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Dengan wajah pucat, Kincuan, yang tidak punya pilihan lain, hanya bisa memilih bertahan. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami banyak hal, dan dia juga mengalami rasa sakit seperti ini. Mungkin kali ini yang paling tak tertahankan, tapi ada beberapa kali sebelumnya yang tidak kalah dengan kali ini. Jadi kali ini, Kincuan juga percaya bahwa dia bisa menahannya. Selama dia bisa menahannya, dia mungkin memiliki hari esok yang indah. Setidaknya, dia bisa membuat Heaven Celestial Realm ini lebih sempurna. Bagaimanapun, setiap kesengsaraan hidup dan mati selama terobosan sangat penting untuk kultivasi seseorang di masa depan. Kesengsaraan hidup dan mati bukan hanya ujian yang harus dilalui, tetapi juga untuk meredam tubuh dan tulang seseorang. Itu juga merupakan pengalaman dan pemahaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Awalnya, kilat kemasan langsung masuk ke kepalanya. Jadi, pada awalnya, Kincuan merasa kepalanya akan terbelah. Dia bahkan berpikir untuk mengakhiri kesengsaraan hidup dan mati beberapa kali. Dia bahkan khawatir ada yang salah dengan kepalanya. Namun kemudian, petir secara bertahap melewati otaknya. Sekarang, petir naga emas masih memasuki otaknya, lalu mengalir ke bawah. Saat ini, Kincuan tidak lagi merasakan sakit di kepalanya. Sebagian besar waktu, orang merasa tidak enak ketika mereka tidak sakit atau kesakitan. Tetapi jika benar-benar terjadi sesuatu, seperti sakit kepala yang pecah-pecah, pada saat itu, jika rasa sakitnya tiba-tiba hilang, itu akan seperti berada di surga. Pada saat itu, mereka akan mengetahui dan merasakan betapa indahnya tidak merasakan sakit. Fakta bahwa kepalanya tidak sakit berarti otaknya telah ditempa oleh petir naga emas. Dia benar-benar bisa menahan petir naga emas saat ini. Ini adalah peningkatan yang luar biasa. Petir naga emas ajaib. Pada saat ini, Kincuan merasa bahwa dia telah mendapatkan emas kali ini. Petir naga emas ini tidak biasa. Lima jeroan dan enam usus, lengan, dan kakinya mulai terasa sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi untungnya, dibandingkan dengan sakit kepala, sepertinya lebih mudah untuk menahannya. Perlu diketahui bahwa perasaan sakit kepala sangat tidak nyaman. Durasi rasa sakit ini tidak terlalu lama, tapi juga tidak singkat. Itu berlangsung selama lebih dari satu jam. Kali ini, Kincuan hampir mati karena kesakitan. Setelah penyerapan, Kincuan merasa seluruh tubuhnya terbuat dari baja. Dia dalam keadaan linglung. Memikirkan kembali sembilan naga suci dan roh naga, mereka tampaknya telah memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Namun segera, gelombang petir terakhir datang. Menahan kelelahan mental, tubuh Kincuan menjadi lebih kuat sekarang. Tapi kelelahan mentalnya terlalu besar. Saat ini, dia ingin tidur, tetapi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Untungnya, gelombang petir terakhir berjalan lancar. Tanpa ragu, Kincuan menemukan yang cocok dan menyerapnya. Ledakan. Saat dia menyerap petir terakhir, gemuruh yang dalam terdengar dari tubuhnya. Hanya Kincuan yang bisa mendengarnya. Jika tubuhnya adalah aliran kecil sebelumnya, sekarang menjadi sungai besar. Transformasi ini bisa dikatakan mengguncang dunia. Kincuan sangat puas. Namun, dia sangat lelah saat ini. Jadi, setelah dia berhasil, dia berbaring tanpa ragu dan tidur. Dia merasa bahwa dia tidak tahan lagi. Dia terlalu lelah. Tapi kali ini, dia tidak tidur lama. Seolah-olah dia baru saja tidur siang. Lagi pula, ada orang di luar yang mengkhawatirkannya. Pertama, dia pergi untuk memberitahu orang tuanya bahwa dia aman. Akhirnya, dia telah mencapai alam surgawi abadi. Merasakan nagaki yang agung dan energi lurus di tubuhnya, Kincuan tersenyum. Perasaan ini terlalu indah. Dia bisa dianggap telah melangkah ke jajaran ahli dunia ini, seorang ahli sejati. Di dunia ini, Dewa Surgawi adalah ahli sejati. Selanjutnya, ada celah besar antara Dewa Surgawi. Jadi, bahkan beberapa tetua Akademi Tianwu yang terkenal masih berada di alam surgawi abadi. Di sisi lain, Kincuan merasa bahwa dengan kultifasi alam surgawi abadi, dia akan mampu bertahan hidup di dunia ini. Saat ini, akan sangat sulit bagi seseorang yang bisa membunuhnya untuk muncul di dunia ini. Beberapa hari ini, Nalan Huang dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tahu bahwa Kincuan akan pergi. Meskipun Kincuan telah menjanjikan banyak hal padanya, dia masih tidak tahan untuk berpisah dengannya. Kincuan tahu bahwa dia akan segera pergi. Mungkin itu akan memakan waktu beberapa hari, tetapi bahkan jika dia menyeretnya keluar, itu tidak akan lebih dari sebulan. Ibu, berbahagialah. Bukannya aku tidak akan kembali setelah pergi. Aku pasti akan memenuhi janjiku padamu. Kincuan tersenyum sambil menepuk pundak ibunya. Nalan Huang tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Kincuan, mengacak-acak rambutnya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya untuk membantunya meluruskan rambutnya. Dia menatapnya sambil tersenyum, seolah-olah dia takut Kincuan tidak akan bisa melihatnya setelah dia pergi. Baiklah, ambisis orang pria adalah melakukan perjalanan jauh. Kincuan memiliki urusannya sendiri, jadi jangan sedih. Kincuan berkata bahwa dia akan sering datang dan mengunjungi kita. 1946 Mendengar kata-kata ibunya, Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kadang-kadang, dia tidak bisa kembali untuk mencari orang lain, jadi dia tidak ingin terlalu berharap pada ibunya. Daripada memberinya terlalu banyak harapan, lebih baik memberinya kejutan. Ketika saatnya tiba, dia bisa mengambilnya kembali. Itu lebih baik dari apapun. Setelah menerobos, Kincuan tidak berkultifasi. Dia menemani orang tua dan keluarganya, melihat sekeliling, membuat makanan enak, membuat pil, membuat mantra. Sebelum Kincuan pergi, dia memastikan untuk menyiapkan beberapa hal. Dia juga meninggalkan jejak Mindsense-nya. Ini adalah kemampuan seorang prajurit surga-surgawi. Ketika keluarga dalam bahaya, Mindsense Kincuan akan muncul. Dimanapun Kincuan berada, dia bisa menggunakan Mindsense untuk menghadapi musuh. Tapi Mindsense tidak memiliki kemampuan untuk menyerang, tapi bisa digunakan untuk menyampaikan pesan. Kincuan meninggalkan Mindsense untuk mengulur waktu dan memperingatkan Kincuan. Plus, Kincuan memiliki lima elemen bendera langit, jadi dia bisa kembali kapan saja. Sebenarnya, sebagian besar waktu, para ahli yang meninggalkan akal ketuhanan mereka untuk berjaga-jaga, bertindak sebagai peringatan. Ketika saatnya tiba, mereka dapat menggunakan akal ketuhanan mereka untuk menegosiasikan persyaratan dan mengintimidasi pihak lain. Namun, tidak semua orang bisa langsung bergegas kembali seperti Kincuan. Setelah meninggalkan Mindsense-nya, Kincuan merasa lega. Bendera surgawi lima elemen dapat kembali kapan saja. Itu sudah cukup. Satu bulan kemudian, Heaven Celestial Stage Kincuan menjadi stabil. Sekarang dia tahu sudah waktunya baginya untuk pergi. Kali ini, Nalan Huang sangat tenang. Dia dengan lembut memeluk Kincuan. Dia tersenyum, tapi Kincuan bisa melihat keengganan di wajahnya. Ini adalah cinta keluarga, terutama antara ibu dan putranya. Mungkin karena anak adalah hal terpenting di hati seorang ibu. Bagaimanapun juga, perasaan terhubung dengan darah adalah yang terkuat. Saat kamu sendirian, berhati-hatilah. Jangan gegabuh. Meskipun kamu kuat, jangan ceroboh, kata Nalan Huang lembut. Iya saya mengerti. Kincuan tersenyum. Kamu sendirian selama ini. Aku tahu kamu mengerti, tapi aku masih ingin memberitahumu, kata Nalan Huang sambil tersenyum. Aku suka mendengarkan ajaranmu. Kincuan tersenyum. Dia sangat menyukainya. Baiklah, bukannya Cuaner tidak akan kembali. Dia sudah dewasa dan tahu segalanya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah tidak membuatnya khawatir, kata Qin Lang sambil tersenyum. Kincuan memeluk Qin Lang dan melambaikan tangan kepada keluarganya. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja menepuk bahu Kincuan. Kincuan pergi, dan anggota Klan Qin bergerak semakin jauh. Hanya ketika mereka tidak terlihat, dia menarik kembali pandangannya. Setelah pergi kali ini, dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Dia awalnya ingin kembali untuk menemukan orang asing dan yang lainnya, tetapi dia tidak ingin menghilang dari pandangan mereka. Dia bermaksud untuk pergi ke Akademi Tianwu dan menetap di sana terlebih dahulu. Itu adalah tempat yang bagus untuk orang asing dan yang lainnya untuk tinggal. Mereka perlahan bisa berkultivasi di sana, dan sumber daya di sana juga lumayan. Tidak masalah jika dia mengambilnya lebih awal atau lebih lambat. Lebih baik baginya untuk sendirian sekarang. Kincuan sedang menuju ke Akademi Tianwu sekarang. Tiba-tiba, dia teringat bahwa bibinya adalah seorang guru di Akademi Tianwu, dan ini membangkitkan rasa ingin tahunya. Lagi pula, Akademi Tianwu adalah tempat yang luar biasa untuk menjadi seorang guru. Seorang guru adalah seorang guru, dan mereka harus menyelesaikan keraguan dan memberikan pengetahuan. Ini adalah cara Akademi Tianwu melakukan sesuatu, tetapi para guru masih sangat hormat. Bobot seorang guru tidak bisa dibandingkan dengan seorang master. Seorang master adalah eksistensi yang mirip dengan orang tua seseorang. Bisa dikatakan selain orang tua, ada juga seorang master. Namun, menjadi seorang guru juga merupakan profesi yang sangat terhormat. Misalnya, para sarjana konfusianisme yang hebat, beberapa guru sebenarnya adalah master. Bahkan di Akademi, banyak guru yang memiliki murid sendiri, yang berbeda dengan siswa. Akademi Tianwu adalah penguasa dunia ini. Ada banyak siswa di Akademi, dan tidak ada batasan usia untuk siswa. Mereka yang mencapai puncak akan menjadi guru. Jadi, ada siswa dari segala usia di sini, dan hal yang sama berlaku untuk para guru. Beberapa memiliki spesialisasi mereka sendiri, jadi guru bukanlah yang terkuat. Bahkan, mereka bahkan mungkin lebih lemah dari beberapa siswa. Namun, ini tidak menghalangi pengajaran mereka. Ini juga perbedaan antara guru dan master. Para guru Akademi Tianwu termasuk dalam pengaruh Akademi, dan mereka dilindungi olehnya. Selain itu, mengajar adalah pekerjaan yang dihormati, dan tidak ada konflik kepentingan antara guru dan siswa. Jadi, menurut pendapat Kincuan, pekerjaan seorang guru tidaklah buruk. Dengan status dan keamanan, mengajar juga tidak terlalu membebani. Lagipula, gurulah yang memimpin, dan kultifasi tergantung pada individu. Memiliki guru dan guru yang baik itu mudah, guru tidak perlu menghabiskan seluruh waktunya untuk murid dan muridnya. Sementara pikiran Zhang Xuan menjadi liar, dia menggunakan penguasa kontraksi tanah. Meski begitu, dia butuh tiga hari untuk mencapai kota Tianwu. Kota Tianwu. Ini adalah kota tempat Akademi Tianwu berada. Dibandingkan dengan kerajaan Qin, kota Tianwu bahkan lebih megah. Aura kuno yang dipancarkannya membuat Qin Chuan kagum. Namun, dia tahu bahwa tempat yang bisa dia kunjungi di masa depan akan lebih megah. Sebelumnya, dia telah mengunjungi banyak kota, dan dia juga dikejutkan oleh mereka. Namun, setelah dipikir-pikir, itu bukan sesuatu yang istimewa. Dengan demikian, kota Tianwu mungkin masih tampak biasa di masa depan, tapi sekarang, dia terkejut. Akademi Tianwu adalah eksistensi paling terkenal di kota Tianwu. Dapat dikatakan bahwa keberadaan kota Tianwu bergantung pada Akademi Tianwu. Jadi, tidak ada satu orang pun di sini yang tidak mengetahui Akademi Tianwu. Akademi Tianwu jelas merupakan tanah suci. Tanah suci, mereka yang bisa tinggal di kota Tianwu semuanya adalah makhluk yang sombong dan unggul. Semua orang di sini memiliki rasa memiliki yang kuat. Kali ini, Qin Chuan datang dengan sepucuk surat dari keluarganya untuk mencari perlindungan dengan bibinya. Namun, Qin Chuan tidak yakin apakah dia harus mencari bibinya secara langsung. Bagaimanapun, dia berada dalam posisi khusus saat ini, dan dia memiliki banyak musuh. Jika dia mencari bibinya seperti ini, apakah dia akan melibatkannya? Saat itu, dia bertanya kepada Master Tua Akademi tentang hal ini, dan Master Tua itu menjawab dengan ragu, tidak apa-apa. Meskipun itu adalah kata-kata tuan tua, Qin Chuan merasa bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Selain itu, dia tahu bahwa hampir tidak ada yang mengetahui masalah bibinya di Akademi Tianwu. Jika itu masalahnya, semakin banyak alasan bagi Qin Chuan untuk mencari perlindungan dengan bibinya. Namun, memikirkannya, mengingat kekuatannya saat ini, dia tidak perlu menjadi begitu pemalu. Karena itu, dia berdiri di pintu masuk Akademi Tianwu, ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama. Saat ini, dia sedang memikirkan bagaimana dia bisa masuk ke Akademi Tianwu. Jika dia mencari seseorang dan meminta bibinya untuk menjaminnya, dia pasti bisa masuk Akademi Tianwu. Namun, jika dia tidak mencari bibinya, tidak akan mudah baginya untuk masuk Akademi Tianwu. Qin Chuan menggaruk kepalanya, tidak dapat menemukan solusi yang memuaskan. 1947. Saat melihat orang ini, mata Qin Chuan berbinar. Awalnya, dia masih ragu mencari siapa, tapi sekarang dia melihat pihak lain, dia merasa bahwa dia adalah kandidat yang cocok. Tuan Muda Silong. Orang yang dilihat Qin Chuan adalah Tuan Muda Silong. Ketika pihak lain melihat Qin Chuan, mereka terkejut. Mengapa begitu banyak orang tiba-tiba memperhatikan Qin Chuan? Alasan utamanya adalah karena Qin Chuan terlalu menarik perhatian. Dia berpakaian putih dan memiliki rambut seputih salju. Berdiri di tengah kerumunan, dia sangat mempesona, dan semua orang bisa melihatnya sekilas. Tuan Muda Silong telah mengalami kemunduran di tangan Qin Chuan, jadi tentu saja, dia memiliki kesan mendalam tentang Qin Chuan. Selain itu, dia sangat membenci yang terakhir. Jadi, saat melihat Qin Chuan, dia pertama kali terkejut, tetapi segera, senyum penuh arti muncul di wajahnya. Sekelompok orang berjalan mendekat dan memandang Qin Chuan, kenapa? Kamu tidak bisa masuk Akademi Tianwu, kan? Ekspresi Tuan Muda Silong sangat bangga. Dia hanya berpikir tentang bagaimana mempersulit Qin Chuan. Bukankah ini kesempatan yang bagus? Selama dia berkonflik dengan Qin Chuan, akan ada banyak orang yang akan berdiri di sisinya. Dia dapat mengatakan bahwa Qin Chuan telah menerobos masuk ke Akademi Tianwu, dan jika Qin Chuan dapat melukai beberapa orang dari Akademi Tianwu, itu akan lebih baik. Dia telah membawa beberapa orang bersamanya, dan mereka semua berasal dari Akademi Tianwu. Jadi, yang harus dia lakukan sekarang adalah berkonflik dengan Qin Chuan. Melihat tatapan dan senyum Tuan Muda Silong, Qin Chuan tahu bahwa pihak lain sedang tidak baik. Dia sampai tidak baik, meskipun dia tidak tahu apa yang dia lakukan, masih mungkin untuk menebak arah umumnya. Qin Chuan tahu bahwa pihak lain bukanlah tandingannya, jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatan Akademi Tianwu. Karena dia bukan dari Akademi Tianwu, semua orang akan memihaknya. Selain itu, dia memiliki dendam dengan dua dari empat kelan besar di Akademi Tianwu. Menghadapi situasi seperti itu, dia akan membutuhkan kekuatan. Qin Chuan telah memikirkannya sebelum dia datang. Dia telah memikirkan banyak cara pihak lain bisa memaksanya. Dia juga berpikir untuk dihentikan di gerbang dan mempersulitnya, jadi dia tidak bingung sekarang. Apakah menurutmu jika kamu menyerangku, terlepas dari apakah aku bisa mengalahkanmu atau tidak, kamu akan mencapai tujuanmu? Qin Chuan tersenyum pada Tuan Muda Silong. Bukan begitu, Tuan Muda Silong memandang Qin Chuan dengan main-main. Jika itu yang kamu pikirkan, maka aku telah melebih-lebihkan kamu. Qin Chuan tersenyum padanya. Ekspresi Tuan Muda Silong sedikit jelek. Dia memandang Qin Chuan dan berkata, kamu tidak harus bertindak terlalu tinggi dan perkasa. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Lalu menurutmu apa yang aku rencanakan? Qin Chuan masih tersenyum. Menurutmu apakah mungkin bagimu untuk masuk ke Akademi Tianwu melalui aku? Aku dapat menjaminmu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, itu akan menjadi tanggung jawabku. Kita semua adalah orang pintar, jadi jangan memendam pikiran bodoh seperti itu. Tuan Muda Silong bukanlah orang bodoh. Dia tahu apa yang direncanakan Qin Chuan. Secara alami, dia tidak akan menjamin Qin Chuan. Jika saya gagal masuk Akademi Tianwu dan pergi, bagaimana kita akan menyelesaikan konflik di antara kita jika Anda membunuh saya? Sebenarnya, alasan saya datang ke Akademi Tianwu adalah untuk menyelesaikan konflik di antara kita. Anda memikat saya ke sini dan menjamin untukku. Ketika saatnya tiba, jika kamu membunuhku, tidak ada yang salah dengan itu. Bukankah begitu? Qin Chuan masih setenang biasanya. Dia tidak marah atau cemas, dan keadaan pikirannya sangat tenang. Tuan Muda Silong merasa bahwa dia telah kalah dari Zhang Suan dalam hal kondisi mental. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Terkadang, emosi adalah yang paling mudah dikendalikan, tetapi kenyataannya, emosilah yang paling sulit dikendalikan. Terkadang, amarah tidak terkendali. Meskipun seseorang tahu bahwa sesuatu telah terjadi dan tidak ada gunanya marah, dia tetap tidak bisa mengendalikan amarahnya. Kadang-kadang, meskipun seseorang tahu bahwa tindakannya disengaja, seseorang akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Bahkan jika seseorang berhasil mengendalikan amarahnya dengan paksa, hatinya masih akan terluka dan marah. Bahkan jika seseorang berhasil mempertahankan wajah pokernya, batinnya tidak akan bisa berubah. Namun, ada beberapa orang yang benar-benar bisa mencapai keadaan setenang langit. Orang-orang seperti itu bisa tetap tenang karena mereka tidak akan memasukkan apapun ke dalam hati. Secara alami, mereka tidak akan marah dengan sesuatu yang tidak mereka ambil hati. Namun, situasi seperti itu sangat jarang. Mereka yang bisa mencapai tingkat seperti itu adalah mereka yang telah melampaui dunia fana. Lagipula, ketika seseorang mendengar tentang kecelakaan yang terjadi pada orang yang dicintai atau kerabatnya, seseorang akan kehilangan kendali atas emosinya. Jika seseorang bisa tetap tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia bukanlah manusia. Jadi, hanya dewa dan binatang buas yang mampu melakukan hal seperti itu. Namun, selain beberapa hal, sudah merupakan berkah bagi seseorang untuk dapat menangani sebagian besar dari mereka dengan tenang. Banyak orang akan menyimpan dendam atas satu kata, masalah yang tidak penting, dan bahkan membuat keributan besar karenanya. Hanya ketika masalah itu mencapai titik tanpa harapan barulah orang akan menyesalinya. Pada saat itu, seseorang akan menyadari bahwa hal yang tampaknya tidak penting dapat menyebabkan seseorang mengalami kutukan abadi. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia. Jadi, dikatakan bahwa hanya melalui pengalaman hidup dan mati seseorang dapat meredam pikirannya. Hanya dengan begitu seseorang dapat menjadi lebih stabil dari dalam keluar. Stabilitas ini termasuk kekuatan dan keadaan pikiran seseorang. Sebagian besar waktu, keadaan pikiran seseorang lebih penting daripada kekuatannya. Tuan Muda Silong menenangkan dirinya. Dia merasa bukan ide yang buruk untuk memiliki lawan seperti Kincuan. Tidak hanya dia bisa menyingkirkan pihak lain, dia juga bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ini membunuh dua burung dengan satu batu. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Baiklah, aku tidak akan membiarkanmu masuk Akademi Tianwu secara langsung. Namun, jangan khawatir, kamu pasti bisa masuk Akademi Tianwu, jawab Tuan Muda Silong sambil tersenyum. Penasaran? Kincuan bertanya, Oh, lalu bagaimana menurutmu aku harus masuk Akademi Tianwu? Akademi Tianwu mengadakan ujian. Mengingat kemampuanmu, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk lulus ujian. Kamu adalah anggota klan Kin dari Kin Royal City, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan latar belakangmu dan jadi, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk masuk ke Akademi Tianwu. Kincuan terkejut. Pada akhirnya, dia masih mengambil jalan memutar. Namun, dia tidak peduli lagi. Saat ini, tidak apa-apa selama dia bisa masuk Akademi Tianwu. Tuan Muda Silong membawa Kincuan ke tempat ujian. Ini adalah cabang yang bertanggung jawab atas pemeriksaan dan pendaftaran pendatang baru. Biasanya tidak ramai, lagi pula, tidak banyak orang yang datang untuk mengikuti ujian. Biasanya, mereka tidak akan merekrut siapapun. Namun, akan ada orang yang datang untuk mengikuti ujian. Saat ini, persyaratannya sangat tinggi. Satu-satunya pengecualian adalah perekrutan setiap beberapa tahun sekali. Saat itu, persyaratannya rendah, tetapi ada persyaratan usia dan bakat seseorang. Kecuan kekuatan Kincuan, tidak ada keraguan bahwa dia akan dapat lulus ujian dengan mudah. Namun, dia masih harus memverifikasi identitas Kincuan. Meskipun dia tahu bahwa Kincuan tidak akan berbohong, dia masih harus memverifikasi identitasnya. Kecepatan verifikasi pihak lain membuat Kincuan bingung. Namun, Kincuan segera mencapai pemahaman. Ini adalah persepsi spiritual dari Dewa Surgawi. Kecepatan verifikasi sangat cepat. Setelah lulus ujian, Kincuan resmi menjadi murid Akademi Tianwu. Kincuan terkeke dan berjalan keluar bersama Tuan Muda Silong. Rombongan Tuan Muda Silong sudah pergi. Apakah kamu ingin bertengkar? Kincuan tersenyum. 1948 Kincuan tidak mengambil hati kata-kata Tuan Muda Silong. Dia tidak takut padanya saat ini, tetapi akan lebih baik baginya untuk menemukan pendukung di sini. Ini sangat penting. Dia harus menemukan pendukung. Jika dia menghadapi masalah, paling tidak, akan ada seseorang yang bisa membantunya mengatasinya. Tapi sekali lagi, siapa yang harus dia cari? Selain bibi kecil, dia tidak mengenal orang lain di Akademi Tianwu. Sebenarnya, bibi kecil juga belum pernah melihatnya. Karena dia datang ke sini sebelumnya, dia tidak berniat mengganggunya, jadi tentu saja, dia juga tidak akan mencarinya sekarang. Kecuali dia bisa berdiri di puncak Akademi Tianwu, atau paling tidak, tidak ada yang bisa mengancamnya. Hanya dengan begitu dia bisa bersatu kembali dengan bibi kecilnya. Kincuan ditugaskan ke kelas tingkat rendah. Pembagian kelas di sini membuat Kincuan terdiam. Kelas rendah, kelas menengah, kelas lanjutan, kelas elit, kelas jenius. Tentu saja, ada banyak kelas rendah, kelas menengah, kelas lanjutan, kelas elit, dan kelas jenius. Tentu saja, ada banyak kelas rendah, kelas menengah, dan kelas lanjutan. Ada sangat sedikit kelas elit, dan bahkan lebih sedikit kelas jenius. Nama ini sangat langsung, menyebabkan Kincuan terdiam. Mungkin ini untuk memotivasi semua orang, untuk mengingatkan semua orang. Ini juga bisa dianggap sebagai dorongan semangat. Kincuan ditugaskan ke kelas tingkat bumi 55. Kincuan tidak tahu berapa banyak kelas level rendah yang ada, tapi dia juga tidak bertanya. Dia tidak peduli tentang ini. Saat ini, dia harus membiasakan diri dengan lingkungan di sini. Dia tidak di sini untuk mempelajari apapun, tetapi untuk menyelesaikan masalah. Jadi, tidak penting di kelas mana dia berada. Lebih baik baginya untuk tetap berada di kelas level rendah karena dia tidak akan menjadi sasaran. Kincuan dapat dianggap telah bergabung dengan kelas di tengah jalan. Secara alami, kemunculan tiba-tiba orang lain di kelas itu menarik perhatian. Belum lagi, itu adalah pemuda tampan berambut putih. Sementara yang lain menilai Kincuan, Kincuan juga menilai orang-orang di kelas. Tepatnya ada seratus orang di kelas ini, termasuk dia. Sepertinya kelasnya kekurangan seseorang, jadi dia ditugaskan di sini. Ada laki-laki dan perempuan di kelas, tetapi ada kira-kira tiga puluh perempuan. Selain itu, sebagian besar orang di kelas ini relatif muda. Hanya beberapa dari mereka yang terlihat dewasa, tetapi mereka tidak setengah baya. Kincuan melapor dengan sebuah tanda. Guru yang bertanggung jawab atas kelas itu adalah seorang wanita muda. Ini mengejutkan Kincuan, karena guru muda ini adalah seorang wanita, dan seorang wanita muda yang cantik. Jika dia cantik, Kincuan tidak akan terkejut, karena dia terlalu cantik, dan ada aura halus di sekelilingnya. Dia tahu bahwa Kincuan adalah murid baru, jadi dia mengangguk. Masuk. Suaranya halus dan jauh. Meskipun Kincuan terbiasa melihat keindahan, dia masih terkejut dengan penampilan dan suara wanita itu. Dia terlalu cantik. Dia tidak dingin atau sombong. Melalui mata dewa emasnya, Kincuan dapat mengetahui bahwa ini adalah dao unik wanita, dao tiga teratai. Dao besar ini tidak biasa. Itu tidak ternoda oleh lumpur, teratai hijau luar biasa yang memiliki tiga kehidupan. Selain itu, itu bisa meminjam kekuatan langit dan bumi yang paling murni. Dao hebat ini sangat kuat, sangat kuat bahkan bisa menduduki peringkat teratas. Hanya bisa dikatakan bahwa mendominasi berperingkat lebih tinggi. Namun, ada juga kerugian besar, yaitu dia tidak bisa kehilangan keperawanannya. Dia harus selamanya mempertahankan konstitusi paling murni. Jika dia kehilangan keperawanannya, maka Three Life Lotus Grid Dao akan langsung bermutasi. Menjadi tidak ternoda bahkan oleh setitik debu adalah inti dari dao agung ini. Jika dia kehilangan keperawanannya, maka jelas keadaan akan menjadi buruk. Dalam catatan sejarah, tercatat bahwa seorang wanita yang memiliki Grid Dao of the Three Life Lotus jatuh cinta dengan seorang pria dan membentuk sebuah keluarga. Setelah itu, Grid Dao tersisa kurang dari 10% dari kekuatan aslinya. Oleh karena itu, Grid Dao ini diturunkan dari generasi ke generasi. Seseorang tidak bisa kehilangan keperawanannya, seperti hal nyetratai yang tidak bisa tercemar. Ini menjadi kelemahan terbesar. Mereka yang memiliki fisik seperti itu dan Grid Dao juga akan menyembunyikan kebencian. Mereka memiliki semacam perlindungan diri di dalam diri mereka, dan mereka akan dengan sengaja menghindari dan menghindar. Bagaimanapun, ini terkait dengan kultivasi mereka sendiri. Kincuan tersenyum dan berjalan ke kursi. Itu adalah kursi terakhir di sudut. Teman sekamarnya adalah orang yang gemuk. Si gemuk yang tampak jujur mengungkapkan senyum jujur kepada Kincuan. Kincuan memiliki kesan gemuk yang sangat baik. Tentu saja, jika itu jenis lemaknya, maka lemak di depannya akan menjadi pilihan yang baik. Karena itu, Kincuan tersenyum dan mengangguk sebagai salam. Guru cantik di atas panggung sedang berbicara tentang jimat. Ini membuat Kincuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Akademi Tianwu memiliki kuliah yang begitu komprehensif, dan isi kuliahnya tidak terlalu mendalam. Kincuan tidak terlalu memikirkannya hanya karena itu sederhana. Sebaliknya, dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia ingin melihat seberapa jauh wanita cantik ini bisa masuk dalam kuliahnya. Dapat dikatakan bahwa kultivasi Kincuan berasal dari usahanya sendiri. Tentu saja, dia juga menerima petunjuk dari orang lain. Namun, fokus utamanya tetap pada kultivasinya sendiri. Bahkan jika dia menerima bantuan dari orang lain, itu hanyalah sebuah bentuk pemahaman dan pengalaman. Seperti kata pepatah, Master memimpin, tetapi kultivasi tergantung pada individu. Kincuan memahami ini dengan sangat baik. Namun, Guru Master itu penting. Mereka dapat membantu Anda menghindari banyak jalan memutar. Namun, terkadang, jalan memutar tidak dilakukan dengan sia-sia, dan beberapa kemunduran tidak dialami dengan sia-sia. Dengan demikian, banyak Master Guru tidak memberikan bimbingan dalam segala hal. Meskipun mereka tahu bahwa akan ada kemunduran dan kegagalan, mereka tetap membiarkan murid-murid mereka mengalaminya sekali. Bagaimanapun, beberapa kemunduran dan jalan memutar telah diambil sekarang, dan mereka tidak akan dapat mengambilnya di masa depan. Itu hal yang baik bagi mereka untuk mengambil jalan memutar sekarang. Jika mereka mengambil jalan memutar di masa depan, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Dengan demikian, banyak Guru akan mencoba yang terbaik untuk mencegah murid mereka mengambil jalan memutar dan mengambil jalan pintas. Mereka akan dapat berkultivasi dengan cepat, dan mereka akan dianggap jenius. Namun, kenyataan membuktikan mereka salah. Kejeniusan mereka seperti bunga di rumah kaca. Mereka tidak dapat menahan kemunduran, dan mereka tidak memiliki kemampuan beradaptasi dan kemampuan beradaptasi yang kuat. Banyak pelatihan, terkadang pelatihan yang tampaknya tidak signifikan, pengalaman, kemunduran, dan beberapa tugas mudah, semuanya perlu dilakukan. Ini adalah semacam akumulasi, dan seiring berjalannya waktu, akumulasi ini perlahan akan terungkap dengan sendirinya. Hanya dengan begitu orang akan mengerti betapa menakutkannya waktu dan betapa mengerikannya akumulasi itu. Setelah mendengarkan narasi wanita cantik ini, Kincuan berangsur-angsur menjadi tenang. Kincuan tahu semua yang dia katakan, tetapi kadang-kadang, mengetahui sesuatu tidak berarti itu tidak berguna. Dikatakan bahwa seseorang harus membaca buku ratusan kali. Latihan menjadi sempurna, mengubah yang busuk menjadi magis. Ini adalah kekuatan pengulangan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah mendengarkan narasi wanita ini, Kincuan menemukan bahwa pemahamannya tentang jimat telah terbalik. Dan, itu tidak benar-benar terbalik. Hanya saja pemahamannya menjadi lebih komprehensif. Ini adalah kejutan besar bagi Kincuan. Orang harus tahu bahwa ketika dia mempelajari jimat tingkat rendah, dia tidak perlu tahu segalanya. Dia hanya perlu mengetahui satu kemampuan. Namun, ketika dia mempelajari cara menggabungkan jimat, dia menyadari bahwa sifat komprehensif dari jimat dasar terlalu penting. Kincuan mendengarkan dengan sangat serius. 1949. Kincuan dapat merasakan bahwa wanita itu mengetahui hal ini, tetapi dia tampaknya tidak memiliki rencana lain. Dia tidak ingin mereka mendengarkan kelas dengan benar. Orang-orang di sini bukanlah anak-anak, juga bukan prajurit biasa. Jadi selama mereka tidak mengganggu ketertiban kelas, dia tidak akan mengatakan apapun. Ini semua adalah pengetahuan dasar jimat. Kamu sangat pandai berpura-pura. Aku merasa kamu mendengarkan dengan cermat. Lemak itu berbisik kekincuan. Ini adalah bagian belakang kelas, jadi berbisik tidak akan mempengaruhi urutan kelas. Ada orang yang berbicara di dua baris terakhir, tetapi suara mereka tidak menyebar melebihi tiga baris terakhir. Kincuan tertegun. Dia mengerti dan menatapnya sambil tersenyum. Untuk apa kamu berpura-pura? Aku benar-benar mendengarkan terlalu hati-hati. Haha, kak, sebenarnya kamu bisa menonton secara terbuka. Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa karena semua orang menonton secara terbuka. Kamu tidak perlu menjadi penutup. Si gemuk terkekeh. Lemak yang jujur ini tidak terlihat sejujur kelihatannya. Namun, Kincuan masih bisa melihat bahwa lemak ini memiliki sifat yang baik dan sangat baik. Mungkin dia punya rencananya sendiri, tapi ini normal. Kedatangan Kincuan masih menimbulkan kehebohan. Salah satunya adalah penampilannya. Penampilan, temperamen, dan matanya tidak kalah dengan changlan. Karena itu, dia masih menarik banyak gadis di kelas. Di sisi lain, para pria tidak menyukai Kincuan. Beberapa dari mereka bahkan ingin memainkan beberapa trik. Setiap kali pendatang baru datang, mereka akan melakukannya. Setelah kelas selesai, guru cantik itu pergi. Kincuan masih memikirkan jimat. Dia benar-benar berpikir bahwa guru cantik ini telah membuka jendela untuknya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan membuat kemajuan apapun setelah mendengarkan ini, tetapi dia tidak mengharapkan keuntungan yang tidak terduga ini. Keuntungan ini sangat besar, karena keuntungan ini memungkinkan jimat Kincuan melangkah lebih jauh. Hingga saat ini, sangat sulit bagi Kincuan untuk meningkatkan jimat, formasi susunan, dan posisi dewa dari formasi susunan. Dia membutuhkan peluang dan peluang. Jimat kali ini adalah kesempatan. Dia tidak menyangka wanita yang menjelaskan jimat paling dasar kepadanya akan mendapatkan manfaat yang begitu besar. Sebagian besar waktu, seperti ini. Itu adalah waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Kemampuan jimat Kincuan sendiri sudah cukup, lingkungan, atmosfer, dan orang-orang yang ditemuinya. Jika itu orang lain, mungkin tidak akan ada efek seperti itu. Alam begitu indah. Kincuan masih tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak tahu bahwa sekelompok orang telah mengelilinginya. Pemimpinnya adalah pria tampan. Pria ini berpakaian sangat bagus, atau lebih tepatnya, temperamennya sangat bagus. Jelas bahwa dia berasal dari keluarga besar. Kakak, kamu tidak terlihat familiar. Dari mana asalmu? Pria itu memandang Kincuan dan bertanya. Kincuan tidak mendengarnya. Dia masih tenggelam dalam dunianya sendiri, memikirkan beberapa masalah. Sekarang, selama dia dengan santai memikirkannya, semua aspek dasar jimat terus disempurnakan. Sama seperti sebelumnya, dia telah berjalan di jalan sampai sekarang. Tapi sekarang, seolah-olah dia telah kembali ke titik awal. Kemudian, seperti jaring laba-laba, semua jalan berantakan, mengarah ke posisinya saat ini. Ini adalah peningkatan, peningkatan yang sangat besar, seperti lompatan raksasa. Bagi Kinkrik, ini bisa dikatakan sebagai pencapaian zaman. Kincuan merasa harus mencari kesempatan untuk berterima kasih kepada wanita ini. Karena panen hari ini tidak terukur dalam jangka panjang. Karena pintu jimat benar-benar terbuka. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang jimatnya lagi. Dia pasti bisa mencapai puncak. Posisi dewa dari formasi aray dan formasi aray saling bergantung dengan jimat. Selama jimat menerobos, formasi susunan lain dan posisi dewa dari formasi susunan juga akan mudah ditembus. Ketiga kemampuan ini telah menyelamatkan Kincuan berkali-kali. Mereka juga salah satu yayasan terpenting bagi Kincuan. Keheningan Kincuan membuat ekspresi pria itu sedikit berubah. Menurutnya, Kincuan mengabaikannya. Ini membuat api di hatinya terbakar tanpa bisa dijelaskan. Orang harus tahu bahwa terkadang, diabaikan adalah kerugian terbesar bagi seseorang. Apalagi pada kesempatan ini, dia membawa orang ke sini dan menanyai mereka dengan merendahkan. Dia merasa bahwa dia jauh lebih mulia dari pihak lain, tetapi dia diabaikan oleh pihak lain. Kali ini, seolah-olah dia menamparkan udara. Dia bahkan mengelak. Ini tentu saja memalukan. Si gemuk sedikit mengernyit. Statusnya di kelas sangat rendah. Faktanya, banyak orang yang menindasnya, tetapi dia hanya bisa menahannya. Melihat Kincuan mengabaikannya, pria itu marah. Namun, dia tidak bisa mengetahui latar belakang Kincuan sekarang, jadi dia tidak berani melakukan apapun secara membabi buta. Tapi dia kehilangan wajahnya, jadi dia harus mendapatkannya kembali. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya kembali sepenuhnya, dia harus mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya kembali. Jadi dia langsung menamparkan wajah gendut itu. Pa! Suara renyah itu sangat menusuk telinga. Tamparan ini cukup kejam. Itu langsung menyebabkan separuh wajah si gemuk membengkak dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Jejak kekejaman dan kemarahan muncul di mata si gendut. Namun, dia dengan cepat menundukkan kepalanya sedikit untuk menutupinya. Pada saat ini, pria itu berbicara, apa yang kamu lakukan duduk di sini? Apa kamu tidak punya mata? Si gemuk buru-buru berdiri, mundur selangkah, dan sedikit membungkuk. Penghinaan dan harga diri membuatnya gemetar. Sosok kecil yang rendah hati, tak berdaya, dan harga diri ditampilkan dengan jelas. Suara renyah akhirnya membawa kincuan kembali ke akal sehatnya. Dia memandangi si gemuk dengan bingung dan memandangi orang-orang di sekitarnya. Melihat lemak itu telah dipukul, kilatan ketidaksenangan melintas di wajahnya. Meski bukan teman si gendut dan tidak tahu siapa nama si gendut, melihat kemunculan si gendut saat ini membuatnya sangat marah. Dia bukan orang baik, juga bukan bodhisattva yang hidup. Ada terlalu banyak ketidakadilan di dunia. Dia tidak bisa melakukan apapun bahkan jika dia mau. Selain itu, dia tidak memiliki kemampuan yang kuat. Namun, ada beberapa hal yang, ketika ditemui, disebut takdir. Ada nasib baik dan ada nasib buruk. Tidak peduli apa nasibnya, itu adalah takdir. Jadi, dia selalu seperti ini. Ketika dia menemukan sesuatu, dia harus menyelesaikannya. Itu bisa dianggap memenuhi takdir ini. Jadi, dia berdiri dan berkata kepada si gendut, ada apa? Si gemuk menggelengkan kepalanya sedikit, aku baik-baik saja, terima kasih. Saat Kincuan hendak bertanya mengapa, pria itu berbicara lagi. Dia memandang Kincuan dan berkata, kamu berasal dari kota mana? Dari keluarga mana kamu berasal? Mendengar kata-kata pria itu, Kincuan tahu bahwa pria itu ada di sini untuk mencari tahu lebih banyak tentang dirinya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang dia sehingga dia bisa melakukan sesuatu dengan tidak hati-hati. Padahal, di kelas bawah, sangat sedikit orang yang berasal dari kekuatan besar atau keluarga besar. Hampir tidak ada keluarga yang bisa memprovokasi dia. Namun, dia selalu berhati-hati. Lebih baik aman daripada menyesal. Jadi, dia biasanya ingin tahu lebih banyak tentang dia sebelum bergerak. Kincuan menatapnya dengan acuh-ta'acuh, apa hubungannya denganmu? Brat, kamu sangat sombong. Pria itu memandang Kincuan. Selama periode waktu ini, dia sudah bisa melihat dari beberapa detail bahwa Kincuan pasti tidak berasal dari keluarga besar atau kekuatan besar. Inilah yang dia rasakan dari pengamatannya. Misalnya, pakaian Kincuan, sikapnya, terlalu santai. Orang harus tahu bahwa keturunan dari klan besar semuanya memiliki harga diri mereka sendiri. Tidak peduli seberapa sopan mereka, mereka masih memiliki sedikit kesombongan dan kebanggaan di tulang mereka. 1950 Pria itu semakin tak kenal takut sekarang, jadi tentu saja, dia tidak akan berdiri tegak dengan kata-katanya. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu di sini untuk mengatakan omong kosong? Pria itu tidak menyangka Kincuan berbicara kepadanya dengan cara seperti itu saat ini. Kulitnya segera berubah mengerikan. Dia memelototi Kincuan dengan dingin dan berkata, sepertinya kamu tidak akan bertobat sampai kamu melihat peti mati. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan dapat memahami situasi saat ini. Pah, uh. Kincuan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan pria itu. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan menendang pria itu, membuatnya terbang. Bersamanya, sekelompok antek-anteknya dikirim menabrak meja. Bajingan kecil, kamu mencari kematian. Sebenarnya, Kincuan tidak pergi untuk membunuh. Bagaimanapun, ini adalah Akademi Tianwu. Meskipun pertarungan tidak dilarang di sini, dia baru saja tiba, jadi tidak nyaman baginya untuk bertindak terlalu jauh. Namun, tindakannya masih membuat siswa di sekitarnya terkejut. Semua orang di kelas ini tahu bahwa pria itu adalah seseorang yang tidak mampu mereka sakiti. Namun, Kincuan benar-benar bergerak padanya, dan itu adalah tamparan di wajahnya. Jika pria ini tidak membalasnya hari ini, dia tidak akan bisa bertahan di kelas ini lagi. Kincuan mengerutkan kening. Mereka yang memarahi Kincuan tidak pernah berakhir dengan baik. Jadi, Kincuan berjalan mendekat. Pada saat yang sama, pria itu sudah berdiri dan menyerang Kincuan seperti orang gila, menyerang dengan gerakan membunuh. Ini adalah langkah membunuh. Namun, mengingat kultivasi Kincuan saat ini, serangan pria ini sama sekali tidak layak disebut. Dengan demikian, Kincuan dengan mudah bergerak. Membentuk cakar dengan jarinya, dia menyerang. Cakar Naga Dewa Fajra Mengaum Dengan terobosannya di jalan besar Naga Ilahi, kekuatan cakar Naga Ilahi Fajra Kincuan telah meroket. Dibandingkan sebelumnya, rasanya seperti membandingkan kunang-kunang dengan matahari. Pada saat ini, serangan biasa darinya seperti seekor naga yang merobek sembilan langit, menjungkir balikan dunia. Bahkan serangan biasa darinya terasa agung, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Serangan itu benar-benar mengejutkan pria itu. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya serangan itu, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir sama sekali. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Di kelas ini, atau bahkan di kelas bawah, dia pasti bisa dianggap sebagai karakter. Selain itu, latar belakang keluarganya sangat baik. Meski berada di kelas bawah, latar belakang keluarganya sangat baik. Dia datang ke sini murni untuk menjalani kehidupan yang santai, dan juga untuk mengagumi wanita cantik. Nyatanya, banyak orang di kelas ini yang memiliki tujuan yang sama. Orang lain mungkin tidak bisa melihatnya, tapi Kincuan bisa. Itu karena ada banyak ahli tersembunyi di antara mereka. Dibandingkan dengan pria di depannya, mereka jauh lebih kuat. Kincuan secara alami tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Namun, dia juga bisa merasakan bahwa dari reaksi orang-orang ini, wanita seperti pri itu memiliki latar belakang yang luar biasa atau dirinya sendiri. Kultifasinya sangat menakutkan. Kincuan mengetahui hal ini, karena Kincuan sekarang merasa bahwa wanita ini sedikit tidak terduga. Ini membuatnya sangat bingung. Mengapa keberadaan yang menakutkan itu mengajar kelas bawah? Ini membuat Kincuan bingung. Tiba-tiba, mata Kincuan menjadi cerah. Dia selalu ingin mencari pendukung. Bisakah dia menemukan wanita ini? Akankah orang berpikir bahwa dia hidup dari seorang wanita? Namun, ini tidak penting. Kincuan tidak peduli tentang ini. Sebenarnya, bisa hidup dari seorang wanita, terutama wanita seperti ini, adalah kemampuan yang nyata. Namun, Kincuan memikirkan Three Life Lotus Dao. Dengan fisik wanita ini, hampir mustahil baginya untuk menemukannya sebagai pendukung. Ini tidak kalah sulit dari kesulitan terbesar yang dia temui sejauh ini. Ledakan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sekarang, pria itu langsung dikirim terbang oleh Kincuan. Dia dalam keadaan menyesal dan bahkan batuk darah. Ini bahkan setelah Kincuan berhenti, jika tidak, dia akan langsung terbunuh. Ingat, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku khawatir aku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak membunuhmu, kata Kincuan dengan tenang. Pria itu pergi, dan dia pergi dalam keadaan menyesal bersama orang-orangnya. Ini hanya selingan dan tidak mempengaruhi Kincuan. Namun, banyak orang datang untuk menyambut Kincuan. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan Kincuan terlalu kuat. Dunia ini menghormati yang kuat, dan mereka semua berharap berteman dengan yang kuat. Kincuan memanggil si gendut untuk duduk kembali karena kelas berikutnya sudah dimulai. Ruang kelas kembali hening. Ada kurang dari sepuluh orang. Pria itu dan para pengikutnya telah pergi. Adapun apakah mereka akan kembali atau tidak untuk membalas dendam, Kincuan tidak tahu. Namun, dia tidak takut. Terima kasih. Lemak itu berkata kepada Kincuan. Kincuan tersenyum, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Kita bertemu adalah takdir. Kita adalah teman satu meja sekarang, jadi kita harus saling membantu di masa depan. Si gemuk tersenyum, nama saya Zuseng Yun. Anda bisa memanggil saya gendut. Kincuan tidak menyangka nama gendut ini begitu berarti. Dia tersenyum, nama ku Kincuan. Senang bertemu denganmu, kakak Zuse. Kamu bisa memanggilku gendut, kata Zuseng Yun dengan senyum pahit. Kincuan tertegun, saudara Zuse, saudara babi. Sebenarnya dia tidak mau disebut gendut karena banyak gendut yang sepertinya tidak peduli. Mereka yang akrab dengannya semua memanggilnya gendut, tetapi di dalam hati mereka muak dengan gelar ini. Tentu saja, ada juga yang berwawasan luas dan gemuk. Mereka merasa gelar ini sangat intim. Kelas ini masih kelas wanita yang sama. Itu masih tentang jimat, dan itu masih hal-hal mendasar. Namun, apa yang dia ajarkan berbeda. Kincuan merasa segar di setiap aspek. Seolah-olah pikirannya terbuka dalam sekejap, dan dia bahkan merasa sedikit tercerahkan. Meskipun dia berbicara tentang jimat yang paling dasar, manfaat yang diterima Kincuan tidak dapat diukur. Meskipun dia sudah melangkah melewati pintu, dan wanita ini telah membawa Kincuan ke pintu, dia masih bisa menjelajahinya sendiri secara perlahan. Namun, sekarang wanita itu membicarakannya, itu berbeda baginya. Dulu, dia masih bisa menjelajahinya, tapi sekarang, dia bisa langsung maju. Semuanya terjadi dengan cepat dan lancar, tanpa suara. Pada saat ini, Kincuan seperti spons, menyerap air. Dia seperti spons yang sangat besar yang bisa menyerap lautan hingga kering. Dia memperkaya dirinya sendiri setiap saat. Perasaan ini terlalu indah. Itu adalah kepuasan yang tak terlukiskan. Tak lama kemudian, pelajaran pun berakhir. Dia tidak memiliki pelajaran lagi selama seminggu penuh. Sebenarnya, tidak banyak pelajaran di Akademi Tianwu dalam seminggu. Sebagian besar waktu, dia berkultivasi sendiri atau pergi ke perpustakaan. Kincuan sangat ingin mencari wanita ini. Jika dia bisa mengajarinya, Kincuan merasa bahwa dia mungkin bisa mencapai kelas 15 dalam waktu singkat. Tentu saja, waktu yang singkat ini akan memakan waktu beberapa bulan, dan wanita ini akan mengajarinya. Terkadang, seseorang harus mencoba dan berjuang untuk sesuatu. Kincuan juga ingin memperjuangkannya. Alasan utamanya adalah karena Kincuan tahu bahwa wanita ini memiliki dao agung dari teratai tiga kehidupan. Namun, karena dia adalah seorang guru, seharusnya dia bisa mencari bimbingan darinya. Namun, dia tidak tahu aturan apa yang dimiliki wanita ini, jadi dia memutuskan untuk memeriksanya. untuk mencari dan seorang guru dan mencapai mencari. Terima kasih.